Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya Barusan lihat-lihat luar, jadi ingat pengalaman waktu kerja motret di Lampung ya Mungkin kali ini saya mau sharing cerita-cerita aja Waktu jadi fotografer untuk kerja di luar kota Gimana sih pengalamannya? Fotografer, yang penting change, favor, the prepared mind Coba itu camkan, cari kamus Inggris artinya apa Kayaknya bagus buat kita, saya juga dapet itu dari quote sebuah film Stephen Segal Apa artinya? Nanti coba saya jelaskan Jangan lupa untuk subscribe ya Subscribe, like, dan kasih komen-komen untuk video-video kita selanjutnya Change, favor, the prepared mind Mungkin artinya gini Change, favor, the prepared mind Jadi kesempatan itu akan datang kepada pikiran sikap kita yang siap Kayaknya sepertinya artinya itu Kalau salah tolong dibetulin di komen ya Kita bicara fotografer Kita bisa bicara hal lain ya Mungkin untuk pekerjaan lain Kalian punya pekerjaan lain, keahlian lain Jadi kalian harus selalu mengasah keahlian kalian Kalau saya ngomong fotografer Kita selalu harus asah keahlian kita di dalam fotografi Kita misalnya ahli di bidang wedding Nggak ada salahnya kita juga di waktu-waktu senggang kita Kita latih skill kita di fotografi untuk bidang sport Bidang landscape Atau produk portrait Dan bidang-bidang fotografi lainnya Karena mau nggak mau nanti Pasti kita akan membutuhkan keahlian-keahlian itu Kalau kita foto wedding Terus kita diminta pre-wedding Di suatu tempat yang ada pemandangan bagus Kita juga harus bisa mengkombinasikan kebisaan kita Dengan gimana si foto landscape yang baik Dengan ada masuk si pasangan itu Untuk difoto untuk foto pre-wedding Jadi pikiran-pikiran keahlian kebisaan kita yang ada Harus kita siapkan Sesuatu saat Jadi kalau misalnya Saya punya keahlian foto wedding Setiap saat foto wedding Kebetulan ada yang nawarin Eh, kalian bisa nggak ngerjain foto panggung? Kalau kita nggak terbiasa dengan setting-setting panggung Biasanya nanti kita terima kerjaan itu Nanti hasilnya jelek Karena ada kesalahan Kita harus mempelajari lagi Kamera itu bagaimana Mengatasi stage itu panggung itu Gimana caranya Speed diaframanya gimana Itu kalau kita nggak terbiasa Kadang-kadang kita akan bingung Beberapa saat Padahal momen terus berjalan Seperti itu contohnya Mungkin ada contoh-contoh lain Fotografi Jadi kadang-kadang Ada orang yang ingin masuk Dunia fotografi Juga bertanya-tanya Apakah saya juga bisa Kerja foto Tapi saya tetap bisa jalan-jalan Ya kalau contoh gampangnya Memang sudah ada Misalnya Kalau ambil keahlian Di bidang photographer landscape Atau tempat-tempat wisata Dia otomatis Akan jalan-jalan Kemana-mana Baik itu sudah dimodali oleh Kliennya atau memodali sendiri Untuk pergi-pergi ke tempat Wisata traveling Dengan biaya sendiri Atau dibiayai Kebetulan saya juga Ada pengalaman-pengalaman Pernah Waktu saya tinggal di Surabaya Atau di Medan Waktu itu Saya juga Harus siap Ada tawaran kerja di Jakarta untuk produk Komersial Satu bank Ya saya harus siap berangkat Nyiapin semua Untuk Sewa studio di Jakarta Nyiapin Makeup artisnya Peralatan apa yang dibawa Dan itu Budget semuanya Dan biasanya Kalau untuk Komersial produk itu Waktunya Sangat mepet Jadi Kita punya waktu Mungkin 2-3 hari untuk Bidin Apa bidin Bahasanya Kita Untuk nego Biaya proyek itu Berapa Hanya 2-3 hari itu Juga kita harus siapkan Dengan semua yang Diminta Model Lokasinya Dimana Studionya Makeup artis Dan sebagainya Kadang-kadang harus One main show Kita harus siap Kita tinggal dimana Di Medan Di Surabaya Kemudian saya sekarang Lagi di Batam Jadi saya juga Kadang-kadang Harus Pergi ke luar kota Kemarin Juga pernah ke Jogja Untuk Liputan Festival Pencah Silat Di sana Membantu Teman-teman Di sana Untuk Dapetin Foto-foto Jurnalis Dokumentatif Bagi mereka Jadi Harus siap Berangkat Jadi seperti yang Video ini juga Saya Melakukan Perjalanan Dari Batam Ke Lampung Untuk Pekerjaan Peresmian Sebuah Kapal Pertamina Ada di Block Kapal Di Lampung Kita Enjoy aja Perjalanannya Naik pesawat Nginep di hotel Menikmati Kota itu Kalau ada Kesempatan Kita ambil Dokumentasi Foto-foto Di kota-kota itu Pasti seru Kalau kalian Menikmati Pekerjaan Kalian Pasti Akan Menyenangkan Sari Kota-kota 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati